Puasa bulan Muharram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa muulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Pada bulan Muharram, kaum muslimin disunahkan berpuasa asura Wa huwa ashirul muhammadin Yaitu pada tanggal 10 dari bulan Muharram Berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w yang terkait dengan tanggal 10 bulan Muharram Sesungguhnya hari ini adalah hari asura Tidak diwajibkan pada kalian semua untuk berpuasa Barang siapa ingin berpuasa, hendaknya berpuasa Dan barang siapa hendak tidak berpuasa Maka juga boleh tidak berpuasa Artinya puasa bulan Muharram tepatnya pada tanggal 10 itu hukumnya sunnah Tidak wajib bagi kaum muslimin Dan fadilah serta keutamaannya adalah Allah akan menghapus dosa satu tahun sebelumnya Dalam hal ini Rasulullah s.a.w bersabda Saya menghitung bahwa puasa asura Puasa tanggal 10 bulan Muharram Akan menghapus dosa satu tahun sebelumnya Ini merupakan fadilah yang diberikan Allah s.w.t kepada kemuslimin Maka sudah sewajarnya Dan seharusnya fadilah yang dikaruniakan Allah Kepada kemuslimin ini diterima Artinya jangan sampai kemuslimin Meabaikan tanggal 10 ini Selain daripada tanggal 10 Kau muslimin juga disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Yang disebut dengan puasa tasua Berdasarkan hadis riwayat muslim Rasulullah s.a.w bersabda Sungguh seandainya aku masih hidup sampai tahun depan Niscaya aku akan berpuasa pada tanggal 9 Dan Rasulullah wafat sebelum menjumpai tahun depannya Puasa tanggal 9 Puasa tanggal 9 bulan Muharram Atau puasa tasua ini Sudah disunahkan kepada kaum muslimin Meskipun Rasulullah s.a.w. masih akan berpuasa Karena beliau sebelum menjumpai tahun depan Dari beliau bersabda lain bakitu diatas Beliau sudah wafat terlebih dahulu Ini yang disebut dengan sunat hamiyah Sunat yang masih direncanakan oleh Rasulullah s.a.w untuk dikerjakan Dan dalam matab syafi'i Sunat yang seperti ini Bagi umat Sudah disunahkan untuk mengamalkannya Hikmahnya berpuasa tanggal 9 Adalah agar kita kemuslimin Itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Ketika Rasulullah s.a.w. sampai di Medina Beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa Pada tanggal 10 bulan Muharram Ketika Yahudi ditanya Hari apa ini Mereka orang Yahudi menjawab Bahwa hari ini adalah hari Dimana Allah s.w.t Menyelamatkan Nabi Musa Menyelamatkan Bani Israel Dari Fir'aun Maka kami bersyukur atas itu semua Dengan berpuasa ini Kemudian Rasulullah s.a.w. Dauh Nahnu ahakum minkum Bimusa Kami kaum muslimin Lebih berhak Daripada kalian Terhadap Nabi Musa s.a.w. Maka kemudian Rasulullah Memerintahkan kepada para sahabat Untuk berpuasa Di tanggal 10 ini Kemudian di dalam Kitab Al-Om Imam Syafi'i R.A.W. Menyatakan Labaksa Ayufridahu Seandainya kaum muslimin Hanya berpuasa Tanggal 10 Tidak Disertai dengan puasa Tanggal 9 Tidak dimakrohkan Artinya boleh-boleh saja Dan disana tidak berarti Menyamai Atau menyerupai Dengan orang Yahudi Kemudian Di dalam Hadis lain Bukan cuma disunahkan Untuk berpuasa Tanggal 10 Tanggal 9 Bahkan disunahkan pula Untuk berpuasa Pada tanggal 11 Sebagaimana Disebutkan Di dalam Fadkil Mu'in Saya Zainuddin Al-Malibari Menulis Wamin sama Sunnah liman lam Yasumhu Sawmul hadiyah Asyara Bal insomahu Likhobarin Fih Karena hikmahnya Puasa di tanggal 9 Salah satunya adalah Berbeda dengan Yahudi Maka seandainya Maka seandainya Tidak berpuasa di tanggal 9 Sebaiknya berpuasa di tanggal 11 Bahkan Seandainya tanggal 9 Puasa sekalipun Tetap Dianjurkan Disunahkan Untuk berpuasa di tanggal 11 Ini juga berdasar hadis Yang menganjurkan Untuk berpuasa 3 hari Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Sumu yauma asyura Wa khalifu Al-Yahuda Wa sumu Qoblahu yauman Wa ba'dahu yauman Berpuasalah pada hari asyura Dan Lakukan yang berbeda Dengan apa yang dilakukan orang Yahudi Berpuasalah satu hari sebelumnya Dan satu hari sesudahnya Intinya Puasa tanggal 10 Sangat dianjurkan Di dalam Islam Maka jangan sampai kita di bulan Muharram Ini mengabaikan Puasa asyura Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton